Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Ternyata benih-benih cinta sudah mulai tumbuh antara Dhafri dan juga Shiva Namun mereka masih belum bisa menyadarinya ya kawan-kawan Sehingga mereka pun hanya bisa membayangkan ataupun memikirkan satu sama lain Nah kira-kira apakah nantinya Dhafri dan Shiva akan segera menyadari tentang perasaan mereka Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana sikap Dhafri terhadap Alina telah menubah ya kawan-kawan Karena Dhafri saat ini memang benar-benar sudah menikah dengan Shiva Oleh karena itu Dhafri sebenarnya sangat bingung dengan situasi ini Dimana dirinya harus menjalani hubungan dengan Shiva Namun dirinya juga tidak bisa terlepas dari Alina Ya hal itu terlihat dengan jelas pada saat Dhafri yang saat itu diajak ke taman oleh Alina Saat itu ketika Alina ingin mencium Dhafri Tiba-tiba Shiva yang memang sedari tadi memandangi mereka berdua pun merasakan gejolak yang berbeda di dalam hatinya Shiva bingung dengan perasaan apa yang sebenarnya terjadi Mengapa perasaannya begitu bergemuruh melihat Dhafri dan juga Alina bersama Terlebih lagi pada saat Shiva yang saat itu mengantarkan makanan ataupun sup buat Dhafri Shiva yang mengetahui jika Dhafri sedang sakit flu dan juga batuk pelat Shiva pun memasakkan sup spesial untuk Dhafri ya kawan-kawan Kemudian Shiva juga menyampaikan kepada Dhafri bahwa Alina memberikan obat untuknya Ya saat Shiva mengantarkan makanan tersebut Perasaan Shiva sungguh bergejolak ya kawan-kawan Shiva tak tahu sebenarnya perasaan apa yang sedang dirinya rasakan Bahkan pada saat Shiva keluar dari kamar Dhafri Shiva pun mengelola nafas Karena Shiva merasakan jantungnya seperti mau copot ya kawan-kawan Itu sebenarnya sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa Shiva sudah mulai ada perasaan kepada Dhafri Terlebih lagi pada saat Shiva yang saat itu baru selesai sholat Shiva yang ingin mengaji pun tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya Dhafri Saat itu Dhafri bertanya kepada Shiva mengapa Shiva tidak menunggu Dhafri untuk sholat Namun Shiva mengatakan bahwa dirinya tidak tahu ya kawan-kawan Saat itu Dhafri pun mengajak Shiva untuk mengaji bersama Namun Shiva harus menunggu sebentar Karena Dhafri mau melaksanakan sholat subuh dulu Ya setelah Dhafri melaksanakan sholat Saat itu mereka berdua pun membaca suratan Al-Quran ya kawan-kawan Dimana di dalam surat tersebut Ada yang berarti bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan Shiva pun langsung menatap Dhafri Dan berpikir bahwa mungkin saja Dhafri sengaja mencarikan surat tersebut Agar Shiva lebih kuat Saat ketika mereka berdua sedang membaca surat tersebut Dhafri pun terus-menerus memandangi Shiva ya kawan-kawan Sepertinya Dhafri juga sudah mulai merasakan getaran-getaran asmara Namun dirinya masih tidak pekak Karena Dhafri masih menganggap bahwa dirinya benar-benar mencintai Alina Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sejak saat itu Dhafri pun sudah mulai mengamati Shiva ya kawan-kawan Saat itu ketika Dhafri akhirnya mengetahui Jika Shiva lah orang yang memasak sup untuknya Dhafri pun mengucapkan terima kasih kepada Shiva ya kawan-kawan Namun Shiva dengan santainya mengatakan Bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang istri Ya disana Dhafri pun merasakan getaran yang sangat luar biasa ya kawan-kawan Dimana dirinya benar-benar mendapatkan seorang istri yang sangat solehah ya kawan-kawan Seorang istri yang sangat baik dan juga polos Ya karena hal itulah Dhafri mulai berpikir Untuk mencoba mengungkapkan semuanya minimal kepada Pak Rahmat Tentunya Dhafri tidak mau ya kawan-kawan untuk hidup dalam kepura-puraan Untuk hidup dalam kebohongan dalam jangka waktu yang lama Dhafri meyakini bahwa Shiva juga sebenarnya tidak mau untuk menutup-nutupi tentang semua itu Dhafri menilai bahwa Shiva adalah orang yang sangat taat dalam agama Sehingga tidak akan baik jika Shiva harus dipaksa terus-menerus untuk menutup-nutupi hubungannya dengan Dhafri Dari sini kita bisa melihat bahwa Dhafri sudah mulai peduli dengan Shiva Sudah mulai mengamati Shiva Apalagi pada saat Shiva yang sedang menjahit Dhafri pun saat itu benar-benar mengagumi Shiva Meski saat itu Dhafri tanpa sadar mengucapkan kata-kata kagumnya terhadap Shiva ya kawan-kawan Ya meskipun mereka menikah karena terpaksa Karena untuk menenangkan almarhum Pak Usman Namun yang namanya takdir pasti akan menemukan jalannya sendiri Ya bertahun-tahun Dhafri sudah berpacaran dengan Alina Dan bahkan sudah memiliki rencana yang begitu besar Yaitu pernikahan Namun takdir berkata lain Ternyata jodoh Dhafri bukanlah tunangannya Jodoh Dhafri bukanlah orang yang Dhafri inginkan Jodoh Dhafri ternyata adalah orang yang pertama kali Dhafri temui Namun mereka harus menikah karena sebuah keadaan ya kawan-kawan Namun mau bagaimanapun takdir mempertemukan dan mempersatukan mereka Semoga saja mereka berdua memang benar-benar jodoh dunia akhirat ya kawan-kawan Sehingga suatu saat Dhafri bisa benar-benar dengan tulus mencintai dan juga menyayangi Shiva ya kawan-kawan Wah-wah-wah sudah mulai ada paper-papernya nih Antara Dhafri dan juga Shiva Yang pastinya akan selalu membuat kita semua gergetan ya kawan-kawan Ketika melihat adegan-adegan romantis antara Dhafri dan juga Shiva Nah teman-teman bagaimana nih Apakah setuju jika Dhafri nantinya akan berpaling kepada Shiva dan meninggalkan Alina Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh